Jangan kemana-mana, nanti kena Corona Dilarang, dilarang, katolah sih yuk makan di studio Pegang, pegang lagi Ini nih, gak nyaman kita syuting kalau udah kayak gini caranya nih Ini pelakunya Kamu pelakornya Kok pelakor sih? Pelaku Gak boleh makan Mau makannya di segel atau mulut kalian yang aku segel? Mulutnya kayak gang kecil ya Gak boleh makan di sini Gak boleh ngemil-ngemil Terus? Kita bolehnya apa? Gak bolehnya apa? Terus kita bolehnya apa? Kalau kelabaran Makan nasi, jangan makan gini ya Nanti kau gak ngepingsan, Kak Langsung yang aku lemas Cepat, berikan dia nafas buatan Jangan dong Nanti aku gimana, pingsan, kok gak ditolongin sih? Aku pingsan Enggak lah, ngapain, gue plastikin loh Gimana kalau kita masak-masak di rumah? Masak? Bisa? Enggak Aku bisa Kita masak-masak di malam-malam Jangan lupa 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 ini seperti biasa kalau mau WhatsApp nomornya seperti biasa nih belum muncul Tora Dita Surya itu balik kita duduk ya Iya bener dong tadi Tora Dita Surya bener nggak tebalik malam-malam net 2818 iya jika selamat 1515 triper 2 triper 3 terus di Instagram di at malaman risiko harus malam net Twitter juga sama kalian kenapa sih jangan lupa harus malu malam risiko malam net ya karena nanti kita akan pilih satu pemenang dari kolom komen untuk mendapatkan pulsa Oke kalian kirim komen sebanyak-banyak-banyak-banyak-banyak-banyak-banyak sampai jebul ya karena sekarang pada dirumah aja banyak orang-orang yang tadinya jarang masak jadi pada jago masak sekarang tiba-tiba gue sih masak dirumah gue aja mie instan gue coba dengan berbagai macam rasa kayak gimana apa aja bumbu yang dirumah gue masukin rasanya ada pakai butter enak ternyata iiiih ntar mie instan pakai apa kecomrang aneh ternyata pokoknya gue coba aja semua yang di rumah mie instan tuh yang enak dibikin ini direbus dulu taruhin bumbunya taruhin telur telur mentah terus digoreng lagi enak dah oh iya mie mie instan mie gorengnya eh mie goreng yang digoreng mie instan goreng yang digoreng iya 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 bener-bener bener-bener kayak omlet martabak mie kalau mie instan gue paling kena kalau gue gini nih begitu buka mie instannya taruh di mangkok terus batun sama aja gitu kalau aku masaknya kayak gitu jadi aku cuma nyuruh ini bahan-bahannya kamu masak kayak gitu ih dasar kalian penyuruh-nyuruh semua orang mah masak sendiri gitu-gitu aja masami mestinya terus apa? apa lu? kalau aku udah selesai masak terus minta disuapin dimasakin disuapin dikunyahin sekalian gue tuh ada twitter dari dia bikin somay katanya nih oh bikin somay sendiri ini gue lihat kentang rebus dong iya iya gak taunya ujung-ujungnya gue sendiri yang masak mana masak rica-rica anak posan ngulek pake cobek sampe sejam sampe panas tangan oh rica ih cara ngulek cobek itu ada caranya guys gimana? Mbak Taun caranya cobek caranya harus dibawa kita harus lebih tinggi jadi biar tenaganya semua oh gitu emang lu pernah lihat ada orang ngulek sambel begini di atas dia pasti di bawah gak mungkin di atas dia ngulek sambel begini ngapain dia udah pasti di bawah emang enggak maksud aku tuh kayak orang kan banyak yang kayak di meja setara segini tapi ini taruh bau bener-bener di lantai biar tenaganya kedorong gitu kali ya iya kedorong semua jadi kita gak capek mana? tuh enak boda tuh mana sih nguleknya sih? nah itu lagi udah ngegoreng udah ngegoreng rica-rica itu sama balado apa bedanya sih? balado itu pake minyak kelapa rica-rica itu pake minyak biasa bener gak? apa urusannya orang minyak mendingan buat ngegoreng sambel? beda minyak kelapa sama minyak biasa tuh beda kakak kalo minyak kelapa gua nggorengnya pake minyak telon kenapa suka-suka gua? oke temen-temen kalo tau bedanya rica-rica sama balado tulis di komen di bawah ini ya komen aja yang tau rica-rica berbeda rica-rica sama balado cantik cantik gua aja kenapa sih toh? kena air kan gitu bukan gak pernah geluk sini ini ada lagi dari 13 di Hido 13 bikin telur min tapi gosong ini mana? waduh ini malemba ini kalau aku ngeliat tuh kayak daging, ayam bakar ini kayak ayam ya aku kira ayam bakar ini tuh telur gosong ya Ini masaknya pakai cara Anto nih, pakai torch nih kayaknya, pakai obor. Menjadi aib seumur umur, Anto. Anto torch, sebenarnya. Anto torch, ya. Menjadi aib seumur umur. Ada lagi, kelepon rasa mochi cilok. Salmonella tipi. Mana fotonya? Fotonya lihat dong. Ini dia mau bikin alpisi. Dia kelepon lupa kasih warna hijaunya kali. Tampan. Masak apapun boleh, yang penting harus fokus. Jangan sampai kayak bapak ini gak fokus di bapak ini. Kata Angel sih lucu nih, gak tau. Jadi? Si bapak ngapain? Oh, gak lepon. Enko-nya dirembut sih, bapak. Ini ada-ada. Salah, dia mau naruh yang kiri, makanya taruhnya di kanan. Oh, gitu. Wah, itu di Instagramnya Cika Jessica juga ada pernah postingan abang-abang tukang nasi goreng. Mana? Kocak banget kata Angel, bikin, wih bergetar pankreas, liat. Kenapa? Oh, gimana ga? Sakak ini ya, terus legally terlihat. Lah, 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 lah. Goucheng. Loh. Pakai airpod. Pakai airpod. Guys. Goucheng. Bukan masalah lagu, itu lagunya BTS. Bukan masalah lagunya, endcode-nya. Iya, iya, iya. Keren kali. Iya, iya, iya. Lagian kok nggak basic ya? Iya. Tukang nasi goreng kan biasanya kompornya ngotot. Iya, bener-bener. Tadi dia pake silent mode. Kompor, kompor nih. Kompor nih, mana ada kompor silent mode. Aneh-aneh haaa. Siapa yang mau miss call kompor? Kompornya lisik, kayaknya lama dong. Iya, kan bisa aja. Masih ada loh, kompor-kompor gitu. Itu kan sebenarnya minyak goreng. Eh, minyak goreng. Minyak tanah yang dicampur sama tekanan udara. Jadi nyembur-nyembur gitu. Gitu ya? Lebih panas. Sekarang sih udah pake gas. Lebih panas yang pake minyak dulu, diisi minyak tanah. Emang iya? Kenapa bisa lebih panas? Rasanya keluar minyak tanah juga dong. Iya, rasa-rasa minyak tanah. Itu yang bikin sedap, George. Gitu. Jadi kalo orang masak itu tergantung dari kompornya? Iya. Tergantung dari peralatan? Iya betul. Oh, pantesan. Semakin mahal peralatannya, semakin enak makanannya? Belum tentu. Tapi aku punya peralatan mahal tapi gak enak. Apa? Aku punya peralatan mahal, kalo aku masak gak enak. Tangan lo yang gak bisa. Gitu. Jangan keramik-keramik ini ya. Bukan keramik-keramik. Tegel, tegel. Bukan. Oh, ada kak Gino. Halo. Siapa ini? Siapa ini? Kita ada sebelah. Kalau kita gak sebelahnya cakep gimana satu loh. Apa kabar? Ini apartemen gak pernah dikojok apa gimana? Sini-sini, Gino. Sini-sini, Gino. Sini-sini, Kak. Kak, kamu kan katanya jago masak ya? Iya. Iya, jadi katanya kakak-kak Gino itu pernah ini tau. Ikutan kontes. Pernah, Pak juga gak gimana? Ikutan kontes ya kan. Kontes yang main masak-masakan. Main masak-masakan. Masak serius itu. Masak serius. Masak serius. Sama aja lah main masak-masakan. Oh. Gino mau cari apa? Apa? Mau cari apa? Anyway, iya. Kebetulan roti aku kan habis di rumahku. Oh. Dan kan bahan-bahan tuh lagi susah banget ya. Aku mau minta nih sama kalian. Kak punya roti mana gak? Ada. Saya udah roti satu itu 200 ribu. Sekarang aja. Terus tar. Boleh makan yang banyak. Kan lagi susah. Duduk aja dulu, duduk. Nanti aku ambilin ya. Duduk aja dulu, duduk. Duduk-duduk, Kak. Puh. Tapi waktu ikutan kontes itu, juara? Oh enggak sih. Aku masuk 15 besok. Oh mau 20 besok. Salah. Eh gimana itu? Itu kayaknya harus pakai tangan gitu. Salah. Bukan itu. Itu batu beneran. Itu batu loh. Sorry. Bukan itu batu beneran. Bukan properti, sumpah. Aku tuh selalu bingung kalau kontes-kontes masak itu, itu sebetulnya dinilainya dari enaknya makanan atau banyaknya varian yang ada di dalam satu plate. Atau dari looknya? Itu waktu gue. Sebenernya sih. Sebenernya sih dari rasa dulu. Terus dari plating juga. Itu. Plating susah kan, Kak? Platingnya susah banget. Dan aku juga belajar plating susah banget kayak. Kita harus sengayah melukis. Iya. Harus punya jiwa art. Iya. Aku gak punya jiwa art. Ini jiwa apa? Sudah lapar. Ini jiwa lapar maka. Kita jiwa pemangat. Nih. Lagipada ngobrolin apa nih guys? Wah. Kita ngobrolin lagi video aja. Dicuekin loh, kasihan. Cekam gue. Cekam cekam. Cekam cekam. Eh, gue punya video masak-masak nih. Lihat. Katain aja lucu banget. Suka. 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 Eh. Eh. Suka. Wah. Pengen ngobrol deh gua sama orang itu. Jadi dia bikin S Batu. Tunggu mau pincang air banget. Tunggu dari S Batu ya? Iya. Jadi ceritanya akhirnya di rumahnya abis. Yang tersisa tinggal S Batu. Dia pengen mencayangkan S Batunya lebih cepat. Iya oke, oke. dia memang pengen iseng aja kali pengen membuat iseng kejadian kayak gitu ngapain lo belain juga tadi jangan lupa ya kalian lihat postingan kita terakhir kali ya sekarang ya postingan malam-malam bukan yang lain-lain terus jangan lupa dikomen ya di Instagramnya malam malam underscores eh salah malam underscores malam net ya habis ini kita akan masak-masak bareng ini tetap di malam-malam hai hai hai